Kunjungan Kaisang ke markas PKB selasa kemarin. Kian menguatkan isu PKB jadi bergabung dengan koalisi Gemuk Kim Plus untuk Pilkada Jakarta. Meski koalisi Kim Plus disinyalir bisa mengunci gerak PDI Perjuangan, politisi PDIP yakin partainya tetap akan usung cagup jagonya sendiri. Kami dari Partai Santri Indonesia. Sampai hari ini saya gak ngerti Kim Plus juga. Kim tidak ada yang un. Jongung gak ada Kim. Yang kimchi gak ada. Putra Buksu Presiden Jokowi yang juga Getua Umum PSI Kaisang Pangarep terus bergerilya mencari dukungan jelang Pilkada Serentak. Selasa 6 Agustus, Kaisang yang berpenampilan baksa orang Santri lengkap mengenakan sarung dan peci ini menyambangi Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Cahimin. Kaisang coba merayu PKB untuk berkolaborasi di Pilkada terutama di Jakarta dan Jawa Tengah. Kaisang yang mengaku siap hadapi Anis dan Rinduan Kamil di Belkut Jakarta sempat melempar guyonan dengan memplesetkan PSI menjadi Partai Santri Indonesia. Kami dari Partai Santri Indonesia. Karena kami hari ini sarungan semua. Ketika ada permintaan dari masyarakat berkhusus DKI, saya siap, siap melawan Pak Anis Baswedan, saya pun juga siap untuk melawan Pak Rinduan Kamil. Menanggapi soal potensi PKB bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus di Jakarta, Cahimin justru menyebut, usai Pilpres, Kim tak ada lagi. Cahimin bahkan melempar guyonan soal Kim Plus dengan menyinggung soal Kim Jong Un hingga Kim Ji. Nah sampai hari ini saya nggak ngerti Kim Plus itu apa. Kalau sudah Pilkada itu ya sudah semua pihak sama. Tidak ada Kim, tidak ada Jong Un. Tidak ada Jong Un, nggak ada Kim Yang Kim Ji, nggak ada. Bagi kami Pilkada itu semua partai sama, ada cocok dalam berbagai perkembangannya. Itulah kita bareng, kita jalan. Sementara itu, partai Gerindra selaku komando Kim Plus mengaku dalam waktu dekat akan mengumumkan calon wakil untuk mendampingi Rinduan Kamil di Jakarta. Adanya Kim Plus ini menurut Sufmi Dasko turut membuka peluang calon wakil Rinduan Kamil di Jakarta berasal dari partai dalam Kim Plus. Saya kan ngomong kemarin bahwa ada Kim Plus. Tentunya kalau ada Kim Plus yang bareng di Pilkada DKI tentunya kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang, itu Kim Plus itu tentunya ada. Nah siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Rinduan Kamil, kita tunggu aja, mungkin waktunya tidak terlalu lama. Sudah bisa disampaikan ke publik. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan partainya tak terpengaruh untuk ikut bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Khusus Pilkada Jakarta, Said mengaku masih berkomunikasi dengan partai lain untuk menggodok nama calon gubernurnya sendiri. Insya Allah, PDI Perjuangan akan mengularkan calon sendiri sebatas kemampuan yang akan dilakukan Pilkada DKI, Pilkada Jabar, Pilkada Jabar dan Pilkada Jawa Jateng dan Jawa Timur. kami dalam proses untuk berbicara dengan berbagai pihak karena kami memang khusus DKI tidak bisa sendiri, Jawa Timur tidak bisa sendiri. Gencarnya Kim mendekati partai lain di luar koalisi untuk menghadapi Pilkada berpotensi menjelma jadi koalisi raksasa melalui Kim Plus. Koalisi gemuk Kim Plus inilah diakini akan menyulitkan PDIP mengusung kadernya di Pilkada 2024. Tim Liputan, Kompas TV